Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin memandang arah kebijakan politik PDIP akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab PDIP mendukung langkah mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang memilih konsisten untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Ujang, PDIP sejak awal memang lebih berat menjadi oposisi sebab jika PDIP memutuskan masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pendukung dan kadernya akan menganggap partai ini tidak konsisten. Sebelumnya, Ganjar telah menentukan sikap untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, keputusan itu ia ambil karena rasa cintanya pada rakyat. Ganjar menilai keputusan ini adalah cara terbaik untuk tetap bisa mengendalikan jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, keputusan menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang adalah untuk menghargai moralitas publik. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kontrol secara tidak langsung yang juga mengisyaratkan sikap PDIP terhadap pemerintahan mendatang. Menanggapi keputusan Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya akan tetap berjuang untuk rakyat. Menurutnya, ruang pengabdian kepada bangsa dan negara ini cukup luas. Hasto juga menyebut sikap Ganjar yang ingin tetap berjuang untuk rakyat meski di luar pemerintahan mencerminkan sikap partai. Yang penting dari Pak Ganjar dan Permahku tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa dan negara. Dan ruang pengabdian itu begitu luas. Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat proses meritokrasi agar tetap berjalan terlembaga. Dan terlebih, saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak. Tentu saja pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak boleh dirampas dengan cara apapun. Tapi komitmen Pak Ganjar tadi berarti mencerminkan sikap partai? Ya tentu saja, karena itu merupakan sikap kenegarawanan. Suatu sikap yang sangat baik bahwa pemilu tidak pernah melunturkan sikap dari BDI Perjuangan, B3, Perindo Hanura, dan Pak Ganjar Permahku di dalam berdedikasi mengabdi pada bangsa dan negara. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara terbuka melakukan rekonsiliasi nasional dengan mengajak kubu yang berseberangan dengannya saat Pilpres 2024 untuk bergabung dalam pemerintahan yang mendata. Terima kasih telah menonton!